Saya berumur 456 tahun, seorang iblis, seorang nabi para pemuja setan. Dan setidaknya 15% penduduk Turki akan menjadi pemuja setan. Hal ini yang diklaim Efezabani saat memimpin sekelompok pemuja setan, dan menjadi sensasi di internet sehingga ia menjadi begitu populer. Bahkan dia akan berdebat dengan umat Islam atas nama pemuja setan dengan menantang beberapa ajaran Islam. Dia mengaku bahwa dia bisa membaca pikiran orang, dan selain itu tugasnya adalah meyakinkan orang-orang untuk mengikuti jalannya. Dengan penampilannya yang unik, maka orang-orang akan memiliki pandangan negatif kepadanya. Seperti rambut yang warna pink dan banyak tindikan di wajahnya. Dan begitulah penampilan Efezabani setiap hari. Yang tidak diketahui banyak orang adalah, Efezabani adalah anak laki-laki yang penuh dengan banyak pertanyaan. Dan terlalu sedikit orang yang mau menjawab pertanyaannya. Orang-orang sering mengabaikannya karena penampilan dan sikapnya yang berbeda. Dalam sebuah momen dimana dia mempunyai kesempatan untuk berdebat dengan seorang Muslim, dia selalu memberikan pertanyaan dan bukti yang telah dipersiapkan dengan baik untuk mendukung pertanyaan tersebut. Efezabani pertama kali muncul di Podcast Underground Turki sekitar 6 bulan yang lalu, dimana dia membuat klaim yang disebutkan sebelumnya. 3 bulan kemudian pembawa acara saluran tersebut mengundang Efezabani lagi. Kali ini semua pertanyaannya terjawab oleh orang yang ahli dalam ilmu Islam. Pembawa acara juga mengungkapkan bahwa dia terus berkomunikasi dengan Efezabani sejak penampilan terakhirnya. Apa yang terjadi di Podcast? Apakah Efezabani menemukan kebenaran yang sangat dia cari? Apakah dia menjadi seorang Muslim? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Tonton video ini sampai akhir untuk mengetahuinya. Seperti biasa Efezabani datang dengan segudang pertanyaan dan kutipan kitab suci untuk mendukung klaimnya. Efezabani memulai rentetan pertanyaan yang mencakup kelise seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap non-Muslim, pembatasan, dan apa yang dilakukan Allah ketika kejahatan di dunia terjadi. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia cari jawabannya. Namun meskipun dia mungkin terlihat antagonis, dia bersedia untuk menyerah jika dia menemukan jawaban. Katanya, yakinkan saya lebih dari sekali, mungkin saya akan percaya. Selama wawancara dia mengakui bahwa dia pernah berdoa sebelumnya dan dia merasakan kedamaian ketika melakukan itu. Sebenarnya dia adalah seorang Muslim ketika masih kecil, tetapi dia tidak mengetahuinya, pembawa acara menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Dan Efezabani harus mengajukan lebih banyak pertanyaan dalam mencari jawaban yang bisa dia lakukan saat mempelajari Islam. Efezabani mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan mengunjungi Ka'bah dan menyatakan bahwa dia tidak dapat melakukan hal itu dalam kondisi dan penampilannya saat ini. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan merasakan kedamaian di sana seperti yang dia bayangkan? Pembawa acara berjanji akan membawanya ke Ka'bah jika dia berjanji untuk menjadi seorang Muslim. Di sana, dia menegaskan kembali bahwa dia ingin menjadi seorang Muslim jika pertanyaannya dijawab dengan meyakinkan. Setelah semua pertanyaannya terjawab dengan baik oleh pembawa acara, Efezabani berfikir beberapa menit dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim dan mengucapkan syahadat. Efezabani melakukan solat berjamaah pertama sejak dia bersyahadat di akhir video pembawa acara berjanji. Efezabani akan membawa Efe mengelilingi Ka'bah pada saat video tersebut dirilis. Dan ini dapat dipastikan kebenarannya karena Efezabani memposting video dirinya di Mekah beberapa hari yang lalu. Efezabani adalah wajah dari begitu banyak anak muda yang mudah dipengaruhi yang terus mencari kebebasan tak terkendali untuk bertindak dan tampil sesuka mereka. Seperti Efe yang mengambil langkah yang lebih tinggi dengan menganut setanisme dan menyembah hal-hal yang tidak dia ketahui. Efezabani yakin bahwa dia tidak seharusnya memikirkan pengikutnya, tetapi untuk menyelamatkan jiwanya harus menjadi tugasnya yang paling penting. Efe tidak berniat menjadi seorang muslim sampai dia muncul di podcast dan pejelasan yang dia dapatkan dari penampilan pertama dan kedua sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa dia telah tersesat begitu lama dan dia dengan senang hati menemukan jalan kembali kepada Allah. Perjalanan Efezabani bisa menjadi inspirasi banyak orang yang telah memilih jalan yang sama karena seseorang membutuhkan contoh untuk menelusuri kembali langkah mereka dan menemukan Allah seperti Efezabani. Alam membenci kekosongan dan kekosongan yang diciptakan oleh mereka yang menyimpang dari Islam dapat dengan mudah diisi dengan dakwah. Seperti yang dilakukan Efe sebelum masuk Islam, hal ini jika diperkuat lagi dengan penggunaan media sosial, kami senang saudara Efe terselamatkan dan kami berdoa agar orang lain seperti dia dapat melihat cahaya seperti dia dan menemukan kebenaran. Terima kasih telah menonton!